Gua pernah tuh nungguin klien, jadi emm... Bukan, tapi boleh tuh orangnya ngitip-ngitip dari dalem Jadi mungkin gak mau nemuin Gak mau nemuin Itu setelah 3 jam udah nungguin, kemudian ada di jendela itu Akhirnya nemuin gak? Engga Hai Ben Hai Salamnya gini terkadang Gak pasti Thank you loh udah dateng Udah luangin waktu Thank you juga udah di rumah Masih sih buku lagi dong? Masih Berarti kerja dari rumah? Masih di rumah aja Oke Boleh dong bagi-bagi Jadi tamu gua tuh kemarin-kemarin tuh pengusaha Cuman yang dua ini luar biasa Engga gak sih? Engga Luar biasanya mereka dari background yang berbeda Dalam satu pekerjaan yang menurut gua sukses Amin Amin Jadi gua mau berbagi, mau sharing Gua mulai dari Ari kali ya Boleh Asli mana sih sebenernya? Asli Batak 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 Suku Batak Berarti punya marga dong? Punya Kalau Bokap gua Batak Nyokap gua dari Jogja Oh Jawa Jawa Batak Jawa Batak Marga Kalau Papa itu pokoknya Marganya perubahan Pokoknya Papa Kakek Dari kakekku Marganya perubahan Nenekku Suku Mama Papa masih ada? Mama Papa masih ada Mama sehat? Mama sehat Gua gak pernah mau nyari Gak dengar ceritanya Iya Karena mamaku itu unik Jadi jangan dibawa pemirsa Gua sering dengar ceritanya Anaknya juga unik ya Di Bandung udah lama? Di Bandung dari SMA ya Sebenernya Sudah lama banget di Bandung Gua kenal hari ini sudah lama banget ya Boleh gak? Boleh gak? Gua bocor ya Gua kenal dia Ini salah satu club malem Ya kan? Dan dia managernya gitu Dan sekarang dia jadi Gua nyebutnya apa? Agen asuransi berarti ya? Sekarang agency director di Agensi director Agensi director Jabatan itu ya? Nah Dan semua Semua keuangan Gaya banget Seberapa sih masri So far keluarga gua diurusin sama mereka dengan baik Ya Dari club malem ke asuransi Kenapa? Dari club malem ke asuransi Di club malem 10 tahun 10 tahun Dari Dari Berarti Aku Resign Dari Di Amnesia kuat Itu 2015 Berarti 2015 Berarti Ditarik mundur aja Sekitar 2005 2005 2006 Ya segitu Kalau gak salah Waktu di Amnes jadi apa sih? Manajer marketing 10 tahun 10 tahun Sama Menkerja dengan tim Ayolnya Yang di Tapi kan Amnes waktu itu berjaya-jayanya dong Langsung Alih profesi Ya ada waktu itu aku Sebenernya aku jadi nasabah prudensial itu dari Tahun 2006 ke 7 Aku nasabah dulu Dari awal masih kerja di Amnes? Sudah jadi nasabah Ada temanku yang tawarin asuransi Dia bilang Ini as Pokoknya waktu itu temen tawarin singkat cerita Ini bagus buat lo Yaudah gue ambil Akhirnya 2009 atau 2010 aku claim paket prudensial pertama kali Itu merasa bahwa masuk rumah sakit operasi semua dibayarin Nah habis itu gak terasa asuransi Terus banyak temen-temenku yang tanya Dimana kok bisa santai banget operasi waktu itu 2006 habis 24 juta di Santosa Itu full cover dari box itu gede gitu asuransi Full cover sama prudensial Banyak deh yang nanya Akhirnya aku bilang hubungin agenku Eh ini banyak temenku ada yang mau bikin produknya Akhirnya Ada 10 kalau gak salah bikin Terus dia bilang gini Kak Eh kenapa gak lo aja gitu Yang kaya agennya Coba-coba Kita cobain aja Singkat cerita Gue cobain Yaudah akhirnya jalan Nyuin di asuransi itu 2012 2012 2012 Oktober pagi ini Belum ke tahun ke-9 Wawai Wawai ini tetangga gue Jadi gue dari Indramayu Wawai dari Cerbone Satu kampung ya Satu kampung Lu masuk kuliah berarti 2007 Berarti AD kelas gua Umpad ya gak sih Iya 24 Jurusan Jurusan Ficom ya Dulu ngambilnya Umas perumas Berarti kan yang gue tau Versi gue Wawai itu gabung sama Dibawahnya si Ari ya Iya Satu tim Awalnya gimana? Awalnya 2012 Joined Itu pertama gue join 2012 Akhirnya gue mulai Menjalankan bisnis di asuransi 2013 Awal Pokoknya 2012 Joined Oktober Bulan 1 2013 2013 Jalan Jalan Nah akhirnya si Gue jalan Waktu itu gue kenal Wawai Wawai itu punya usaha sendiri Apa sih Breeder kucing Oh iya Petshop ya waktu itu Tapi lebih kayak jual beli Breeder Breeder Nah Waktu itu si Wawai itu juga baru beres Kuliah Kuliah Kalo gak salah Menjelang Menjelang bisuda ya Kalo menjelang bisuda Gue join di Prudential Terus dia waktu itu gue liat Lagi ngelamar-ngelamar Di perusahaan A, B, C Terus terakhir dia keterima di perusahaan Adalah Di radio Terus waktu itu gue juga jalankan double Jadi gue kerja di asuransi Di Indonesia Tapi gue jalankan bisnis juga di Eh gue bekerja di Indonesia Tapi gue jalankan bisnis juga di Indonesia Gue ajak ketemu orang Gue udah mulai Ini Cerita tentang Asuransi Dan yang lain Terus gue liat si Wawai Waktu itu masih cari-cari kerja Gitu Terus Singkat cerita Wawai Lo mau gak jalankan Apa yang gue jalankan ini Karena di 2013 Gitu Pokoknya Dalam satu tahun tuh Pencapaian Satu tahun Satu tahun tuh Capai aja semua di Indonesia Ininde Si Wawai 回 Wavai Nyungarya Bur deter Anyungary Kutopest потом Sungai Singkatan Jadi yang bisa ngerasain jalan-jalan kayak ke itu ke bunga dia Keluar negeri? Keluar negeri kayak apa? Keluar dunia lain? Keluar dunia lain gitu Wawah boleh lah mulai gue jelasin bisnisnya dan akhirnya dia mulai tertarik gitu Karena dia join di 2013 2013 akhir? Sebelumnya sudah Dan susah gak sih awal-awal ngikutin si Ari? Otoman si Ari kan udah leader duluan Betul, awal-awal jalanin apa? Kerjaan di provincial itu awalnya bingung juga ya Karena dulu pada saat gue jalanin itu baru umur 23 tahun Baru lulus kuliah, otomatis kan temen-temen seumuran gue kan Kalau ditawarin asuransi, orang juga di image-nya kan Ya duitnya juga pas-pasang gitu Dan maksudnya mereka boro-boro gue mau bayar asuransi gitu kan Buat gue bayar kosan tiap bulan juga Gimana gitu kan? Nah dari situ struggling 1-2 tahun awal sih lumayan ya Tapi alhamdulillah di 1 tahun pertama tuh udah bisa ngebanggain juga gitu Maksudnya ya karena kita Kalau misalnya tawarin orang satu orang ini dia tolak, kita kan cari lagi yang lain gitu Jadi nggak putus asal Nggak putus asal Nggak putus asal Lalu waktu itu leader Wawai tuh terus-terusan backup dia dibantuin ya? Ada beberapa, maksudnya ada beberapa orang yang gue rekrut Tapi akhirnya di sekarang ini yang udah se-level sama gue ada Wawai Ada satu lagi rekrutan gue Tapi kebawah sama udah Ya alhamdulillah udah banyak ya Gue pernah denger cerita ya Mereka berdua ini Ya Wawai waktu itu Wawai Rek Waktu itu gue baru punya satu ya asuransi gue Baru punya satu Terus udah gitu dia Tahu nggak ada ngesahabah gue ada tukang sate pinggir jalan Ya, 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 ya Inget, inget Itu ngeyakininnya gimana Lu nggak akan tau gitu kan Kalau so-soan... Orang yang pedagang asongan lu ajakin asuransi Betul Jadi gini Dulu pas awal-awal itu kan masih mencari jatidiri kan Jadi pas gue jalanin bisnis provincial Gue cari jatidiri Maksudnya gimana ya gue caranya dapetin nasabah Salah satunya adalah melakukan namanya food call Jadi itu kan kita kayak canvassing gitu kan Kayak canvassing kita cari pedagang-pedagang yang memang itu sih pedagang kaki lima Jadi modal lo nekat gitu? Modal nekat aja Makan satenya, SKSD, ceritain produknya, dia tertarik, oke langsung Ada gak sih yang tiba-tiba ngapain sih lo? Banyak Kan orang Indonesia itu kan masih awal dong dengan asuransi gitu Dan kepercayaannya juga sangat-sangat beda gitu dengan luar gitu ya Karena beberapa brand juga akhirnya gak bertahan lama gitu Caranya kalian gimana? Ya lebih kayak ngeyakinin orang-orang gitu Ya kayak misalnya kayak tiba-tiba temen lo lo kontakin terus ada gitu Orang yang gak kenal Kalau temen kan mungkin lo pendekatannya sebagai temen dong Orang yang gak perlu kenal gimana? Sebenarnya kita lebih ke kalau jual asuransi tuh lebih ke jual diri ya Maksudnya bukan jual diri dalam konotasi negatif gitu Maksudnya yang kita jual adalah servisnya kita Karena kita jual asuransi kan kita jual jasa Jasa itu kayak servisnya misalnya Maksudnya Rere Wai bantuin dong gini-gini gue mau urusin klaim dan lain-lain Nah salah satunya adalah seperti itu gitu Kayak misalnya ada nasabah puas dengan pelayanan kita Eh si Wahyu nih gercep kalau misalnya ada apa-apa dikontak gampang ini gampang gitu kan Akhirnya dia merekomendasikan temen-temennya yang lain Karena sebenarnya saya awal join di Prudential itu tahun 1,2,3 mungkin temen-temen ya Tapi karena ini udah berapa tahun Lebih barinya ke referensi sih Referensi dari temen ke temen Dari nasabah Punya tips Tipsnya sama Mungkin Radya kan gue lidarnya ya Pasti dia niru kan Sama sih sebenarnya di asuransinya nih Sebenarnya semua asuransi juga bagus Gak ada asuransi yang produk lewat Kalau gue bilang pasti Mungkin asuransi gue juga ada kekurangan Tapi gue berusaha ya Tadi seperti katawan bilang bahwa Kita tuh menang di Apa? Gue lebih menang jualan service Ada yang sakit Pasti paling cepat dulu Sampai Kayak gue gitu Kemudian kita yang memang iya Terus gue Banyak menjual diri ya tadi Memang Instagram penting Social media Iya, social media penting tuh Jadi gue banyak jual Jadi banyak cerita tentang prestasi Gue pergi kemana-mana Itu semua dari bisnis yang gue jalankan Dari tahun 2012 Ada kesulitan gak sih Sampai pernah gak ngealamin Ditolak Nentang mensah hidup Pernah gak? Nanti gue colak Nah entah pernah Pernah di dalam mentah Bukan di dalam mentah ya Jadi itu sih udah bagian Kalau menurut gue udah bagian komplet Dari sebuah bisnis yang gue jalankan Misalnya Apa? Memang tujuan utama Yang paling ekstrim lah Gue pernah tuh nungguin klien Jadi Tapi ini yang paling gue inget ya Paling memorable tuh Jadi gue pernah nungguin klien Jadi klien itu udah nyuruh referensi Jadi temen gue udah jadi klien gue Tiba-tiba Orang itu nyuruh gue Datang ke tempat Dia tuh punya restoran Adalah di Bandung yang restoran Jadi gue suruh datang Nah waktu itu Di restoran nya dia? Iya As a team Jadi waktu itu gue satu mobil sama si Wawai Terus gue bilang gini Waktu itu si Wawai juga harus ke satu tempat Dia jangan-jangan sama klien juga Wawai Satu mobil aja Jadi gue drop-in lu Terus gue Terus gue beres Terus ke klien gue 3 jam Akhirnya gue balik lagi ke tempat si Wawai Terus gue liat si Wawai itu masih di Ini kayak di bukan halaman ya Jadi restoran tuh di depannya Duduk Tapi dia ke belakangnya Nah tapi Gue liat Tutup aku gimana restoran nya? Bukan Tapi boleh tuh orangnya ngitip-ngitip dari dalem Jadi mungkin gak mau nemuin Gak mau nemuin Iya gak mau nemuin Gitu Ini ada organisasi Ini ada organisasi gitu Jangan-jangan Itu yang paling gue inget ya Tapi gue juga pernah yang kayak gitu Gue gak punya duit terus ditagi-tagi Bebe waktu itu kan Gue benci Ketauan nya Gak mau lancar telepon Nah itu udah dibayangkan ke doang sih Kaliannya gak ada lah ya Hampir-hampir 3 jam kalau gak salah tuh nungguinnya Hampir 3 jam Dengan alasan si Tantenya itu Alasan pertamanya Si karyawannya kan yang keluar Lagi pijit katanya Oh ya gak apa-apa saya tungguin Saya pikir kan pijit paling 60-90 menit Udah beres gitu kan Tiba-tiba Saya udah nunggu Udah pesen aja di restoran nya itu Pembandingnya keluar lagi Mas kayaknya sekalian lulur Oh oke yaudah gak apa-apa Saya bilang Karena dia bilang Nganjimur saya pulang Yaudah Stay disitu dong Akhirnya Dia tuh setelah 3 jam Udah nungguin Terkata ada Dia di jendela itu Akhirnya nemuin gak? Enggak Enggak Jadi udah pulang aja Sampai sekarang gak jadi nasabah? Sampai sekarang ya Pernah di usil juga kan Pernah? Nemenin agent Oh iya Pernah jadi Menurut gue Itu lah yang membuat gue semakin Tapi itu bikin kalian Yaudah lah Udah gitu Udah jadi stock atau Pokoknya Kalau versi Kuma Setiap penolakan Yang penting aku nating dulu Setiap ketemu klien Aku ceritakan Baiknya Yang punya perlindungan Dia mau ambil Mau enggak Yaitu Urusan dia gue udah Aku gak akan berbeda lagi Pokoknya yang lu lakuin Ada tugas lu Ya Tapi kalau orang Gue cerita bahwanya Ada produk bagus Disang menemuin Om Tanta Atau siapa aja Tapi kalau Sudah dijelasin Atau gue kalau apa Dia gak mau Berarti yaudah Dia mungkin Belum jodoh gue Boleh menceritakan Orang yang berjasa Di kalian Kalau yang gue nih Kalau Kalau aku sih Yang berjasa Dalam karir Dalam karir Kalau yang di Amnesia Ya udah pasti Honor gue yang dulu Dialah yang menemukanku Dari seorang karyawan biasa Akhirnya dijadikan Seorang manajer Karyawan biasa berarti Sebelum di Amnes Sebelum di Amnes Itu dulu aku di Hyogen Ada kayak Tempat Di Asia Afrika Terus aku Waktu itu Cuma jadi pihak biasa Akhirnya Selama Dua tahun Tempat tutup Terus aku pikir Aku gak akan dapat Ketujuan lagi Tiba-tiba Dipanggil Sama matan bosku Dulu si Koper Lyser Masih berkembang Terus dia bilang Ri lo mau gak Megang satu Kelab baru Di Bandung Waktu itu Aku dibawa ke Pascal Heber Itu sebenarnya Amnesia itu masih Belum Belum jadi Itu masih Jembatan itu aja Terus aku bilang Mau jadi apa ya Dia bilang Mau jadi klub Yaudah gini aja Kalau misalnya Lu Dia bilang gini Lu gak boleh kerja Dimana-mana Tapi tetep gue kasihin Gaji setiap bulan Sampai klub ini buka Lalu Tau kan Ternyata Gak ambil Ini mana-mana Hari bukalah Amnesia itu 2005 Atau 2006 Sambil nungguin itu Buka itu berapa lama Terus kita Lom 4-5 bulan 4-5 bulan Dari gaji Dari gaji Terus Terus dia bilang Pokoknya teman ini Gue percaya Sama lur Tapi dengan Gue percaya Sama lur Tapi ibarat kertas Gue masih inget Tengah nih Ibarat kertas putih Kalau lu menggambar Bagus Gue bilang bagus Kalau salah Nanti gue hapus Kayak gitu Akhirnya berjalan Selama seputar Oke Sampai orang tuh Kenal Pokoknya Ari Itu Ari Amnesia Iya lah Gue juga kenal dia di Amnesia Legend Legend Di Amnesia Gue Gue keluar dari Yulip Nganteri Ketemu dia Dulu Di Amnesia Lu boleh masuk Lu kagak Apa siapa Ben Lu orang yang paling berjasa Kalau yang paling berjasa Dalam Hidup gue Karir gue Ari Dini Sama ada Sebenernya satu lagi Leader kita dulu Aman Ya Lebih-lebih Itu agenku Sekaligus Leaderku Lebih-lebih Dia ngajak lu Keproduksi Kalau di asuransi Tanpa dia Pokoknya enggak ada Ari dan Seti Turunannya Turunannya Ya karena dia sakit Ya Pokoknya kalau karir Kalau enggak ada Amnesia Itu Ari Mau enggak Ya kita mantan Amnesia Dan menurut gue Jadi pengusaha itu susah itu Akunya enggak sih Di bisnis gue tanah muda gitu Jadi agen asuransi juga sukses Belum kayak kali Ya gitu kan Keliling Udah kemana juga Total Europe udah berapa kali Eropa udah Negaranya ada Banyak ya Oh ya Harusnya ini Belasan 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 Negara Eropa Awal trip perjalanan dari Indonesia kan Asia-Asia Kuala Lumpur Jepang Paris Amsterdam Kepen Meri Tama mule ya Kayak gue ya Kalau gue udah jelas Pulang kampung ya Kan Santori ini Dia abis setiap tahun Diap kalian Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Tanggal 3 April Kita harusnya Sudah pelancong Gara-gara Corona Jadi Kemana Ke Oslo Sama Copenhagen Lanjut Finlandian Akhirnya digansel 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 Modus-modus-modusnya Gede ya So far Gue udah berapa tahun Sipet jadi Gak sana Hampir 10 tahun Harga 10 Gak gak 7 atau 8 7 8 tahun Soalnya kita di Peru juga Kan baru 7 tahun Dan itu aku Ngalamin banget Mamaku ya Sakit Terus aku Waktu itu di Europe ya Jadi gue bilang Bet Pokoknya gue gak mau tau Itu bantuin Dede gue Karena Dede gue yang ada di Indonesia Terus udah gitu Akhirnya beres Sampai mamaku keluar Dapet juga uang Dari prudensial Dari situ Ya I more believe ya Gue makin percaya gitu Yaudah Akhirnya anak buah Raki buah Gitu Invertasi buah Sebenernya yang buat Kita makin mantep Di bisnis asuransi Adalah ya Contoh kayak Rere gini Jadi Kayak misalnya Orang puas Orang cuka Orang happy Kan kita bantu orang Jadi lu juga ada kepuasan Betul Jadi bukan hanya Duit yang kita sijar Tapi kita Misi sosial juga Kita bantu orang Bahkan Bantu keluarga-keluarga Yang emang Mereka butuh Proteksi Ada gak sih Misalnya tiba-tiba ada Temen Atau siapapun Yang kalian tawarin Terus tiba-tiba Gak ketolong Gak ada ya Gak ada Sejauh ini Sopor kan misalnya Mereka Oke mereka misalnya Awalnya Gak nolak gitu Terus akhirnya Gak ketolong Ada sih Yang itu ya Maksudnya kita udah Udah coba kita bantu Tiba-tiba gak mau Ya itu ada Jadi udah berbagai macam ya Udah 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 meninggal Sakit Kayaknya Sekarang ini rumah sakit Udah jadiin bagi hidup Kui itu rumah sakit Pasti ada aja Maksudnya Walaupun gila Setiap hari Sampai banyak Kalau klien sakit Pasti kan Sebenernya kan Klien udah pegang kartu Tapi bentuk tanggung jawab aja Jadi kita Tetep aja Nelfon Sebenernya ini Sebenernya prudensial makin sibuk sih Karena kan makin banyak Yang jumlah Klien ratio kan pasti lebih tinggi Tapi sebagai apa namanya Sebagai asurasi nomor 1 di Indonesia Pro itu malah kasih free Free insurance untuk Apa namanya Yang kena virus ini Tapi sebelum kena Dia harus daftar dulu Oh ada produknya Betul Dan itu Premi nya free Tinggal download aplikasi aja Namanya Pals by Prudential Tinggal di download Terus nanti Suruh registrasi Dan mereka Ada ketentuannya Dia bisa dapet Kalau gue aneh Kan gue udah ada nasabah dong Terus tiba-tiba gue Ambil-ambil Kenan gitu kan Terus udah gitu Gimana yang gue lakuin Tinggal datang ke rumah sakit Klien langsung dibayarin Kalau terjadi Kalau gue gak ikut program itu Yang baru itu Apa sih namanya program yang baru Program yang baru itu Itu hanya santunan varian Sebenernya Jadi sehari itu dikasih 1 juta Untuk rumah sakit atau untuk Untuk rumah sakit Untuk rumah sakit Kalau yang itu kan Buat non nasabah Dan nasabah boleh Tapi kalau untuk nasabah Sebenernya udah langsung ikut Udah jadi dalam Ada yang lu pernah tawarin Program yang terbaru apa sih Apa Yang teman lu Lu cinta Iya Itu apa itu Itu sih sebenernya Lebih ke proteksi warisan Jadi buat orang-orang Pasangan gitu ya Betul Buat orang-orang yang dicintain lah Gitu Jadi Jadi ketika lu jualan begitu Itu kesannya kayak Ini gak sih ada beberapa orang Yang kesannya lu Tarifin pasangan Gue meninggal Enggak sih Sebenernya Pasti ada ada yang Berpikir seperti itu Cuman Sebenernya kita harus Makanya kita perlu edukasi Ke klien Kalau kita bikin Satu program Misalnya warisan meninggal Itu tuh bukan kita Mendoakan pasangan kita Cepat meninggal Tapi Karena yang ditinggalkan pun Masih perlu Hidup Layak Kalau hidup ya hidup aja Tapi kan kita Pasangan Apa misalnya Pasangan kita meninggal Pastikan istri dan anak-anaknya Pengen hidup Dengan layak Gitu Balik lagi Tadi ke Melen Yang penonton gue Tidak ada di APG Kayak gue Gitu Ya Maksudnya Yang penting gue Tidak ada Punya Punya Ini gak Punya Sesuatu Misalnya Jangan takut Jadi Agensi Atau Apa sih Iya Kalau Kebanyakan orang Kalau tahu Yang gak Mengerti Pasti orang Pikirnya Agensi Cuma jualan Polis Terus Tawarin Asuransi Dari rumah Ke rumah Terkesan Memis-memis Supaya Bikin Polis Enggak Ada Satu jenjang karya Yang Yang Di dalam Bisnisnya Yang Even Kita Tidak Bekerja Pasti Income Akan Masuk Terus Itu Ada Jenjang karya Infudensial Bisnis 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 kan Kalau Aku Belajar Banyak Bisnis Bagaimana Kalau Kita Tidak Bekerja Uang Tetap Masuk Terus Ya Apalagi Seperti Sekarang Ini Musim Pandemi Kita Bisa Kerja Dari Rumah Kerja Dari Rumah Udah Gitu Apa Namanya Model Kecil Kemudian Udah Pas Banget Kan Punya Banyak Link Teman Terus Mau Belajar Terus Mau Berada Di Linkeran Positif Di Prudensial Mungkin Tau Dulu Apa Ya Sekarang Udah Bisa Kan Orang Berubah Dari Materia Dari Apa Namanya Kepribadian Perubahan Berubahan Apa Ini Itu tuntutan dari pekerjaan Mungkin kalau orang dulu waktu kerja malam itu di Amnesia Ya pokoknya Ari, lu gak boleh masuk orang yang tidak masuk kriteria perusahaan Untuk lu masuk terus ya? Berarti masih kriteria Baru pun pake BL ya kan Dari Wawai sendiri, apa ke anak-anak jaman milenial sekarang? Buat anak jaman milenial sekarang, pokoknya buang reksadensi Sebenernya bisnis tuh apa aja bisa dilakukan Dari mau jualan makanan-makanan kripik apalah Ataupun mau jualan asuransi sekalipun Kalau temen-temen tepunin, pasti menghasilkan duit Kalau lu kan dari kuliah gue tau dia udah mulai main kucing Terus udah gitu gak sempet kerja Berarti gak sempet kerja dimana pun ya? Jadi sebenernya gue tuh panjang ya ceritanya Masuk kuliah 2007 3 tahun kuliah itu gue terpaksa harus bayarin kuliah sendiri Setelah 3 tahun kuliah? Betul, setelah 3 semester jalan Tiba-tiba kondisi ekonomi orang tua jatuh Dan gue harus terpaksa bayarin kuliah sendiri Masa sih waktu itu? Makanya gue sambil kerjaan itu Gue dulu kerja di number one broadcast Broadcasting School Nomor one Jadi itu ada IO Gue sempet kerja di IO Kemudian waktu itu harus resign Karena gue harus harus di kuliah KKN gue 3 bulan di Garung Akhirnya dari situ Gue mulai bisnis yang kucing itu Ngeberit kucing gitu Jadi Ternyata dari udah mulai kuliah? Dari kuliah, betul Dan lulus kuliah gue gak pernah kerja dimana pun Langsung gue prudensi ya Ya udah kasih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa lagi Kalau kata-kata mutiraya dariku adalah Pokoknya Teman-teman di luar sana jangan pernah takut Punya mimpi gitu ya Dulu aku tuh paling takut mimpi Tapi ternyata setelah aku punya mimpi besar Kemudian berada di tempat yang perusahaan yang benar Akhirnya semua mimpi sedikit Satu persatu itu Kecapai Berarti kalau punya mimpi punya cita-cita Cita-cita nya apa? Punya banyak uang Itu aja Itu semua orang Simpel kan gitu Itu semua orang Kita gak pengen jadi profesi apa Enggak Enggak pengen jadi apa Pokoknya pengen banyak uang Punya banyak uang gitu Dan gue udah punya Pokoknya aku tuh udah tahu Nanti di usia segini mau ngapain Jadi setiap tahun udah pasti step goal di awal tahun Nanti mengajarnya seperti apa Kemudian nanti Jadi lu termasuk disiplin banget dong Iya gitu Misalnya mau Tahun ini tuh udah punya apa Atau belum punya Tahun ini udah punya apa Tahun depan apa yang harus Apa yang belum punya itu Jadi lu setiap tahun ada target? Iya ada target gitu Hidup harus punya target Every year? Oh every month Setiap hari mungkin gitu Setiap hari Dan capaian Dan capaian Jangan takut bermimpi Jangan takut punya mimpi gitu ya Jangan takut punya mimpi gitu ya Ya itu bener Gua sih apa ya Mungkin gak jauh beda ya Dari leader Dari leader Kan gua hanya copy paste gitu ya Tapi yang intinya adalah Ya itu tadi Betul Kalau gua dari dulu tuh gua Sering dengerin Quotnya ada salah satu artis Indonesia gitu ya Dream, believe, make it happen Agnez Monica Sekarang udah ganti nama ya Jadi Agnez Mo Agnez Mo Gak jauh beda Gua dari dulu udah sering Terngiang-ngiang gitu Padahal kata itu Betul Dan Gua dari situ gua Oh iya bener ya Orang kalo mau capai sesuatu tuh Harus percaya dulu Kalo kita bermimpi doang Tapi kita gak percaya kita bisa dapet Capai itu Gak kesampaian Gak kesampaian Kalo Ari kan dia cita-cita punya uang Betul Waktu kecil atau apa Penderi Elbrie gitu Oh waktu kecil Tanya waktu kecil Ya apapun Gua cita-cita kecil pengen jadi pilot Masa? Karena gua pikir kalo jadi pilot Gua bisa jalan-jalan Tertangan Tertangan Tapi sekarang gak usah jadi pilot Bisa terbang Tertangan 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 Tempat gak ada lah Ternyata lah Pokoknya gua udah mulai SMP Itu udah mulai Kecil ya Masuka malita Oke kalo kecil gue kayaknya Lompang-lompang aja Sekolah-sekolah Mas mulai SMP tuh Kayaknya kalo kerja jadi profit relation tuh emang gak Akhirnya gue kuliah di interstudy kan Dan gue pikir kalo Kabupaten tuh keren ya Kesampean waktu di meja salam Bukan ada orang Ada itu media Ya gitu-gitu kan Profesi dulu lagi Thank you Aduh pasti obrolannya seru pisan Nanti kedepannya mau dong Thank you Thank you